Jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang kita masih membahas tentang brosur menu makanan ya Kali ini yang akan kita bagikan yaitu tampilannya Seperti ini, seperti yang teman-teman lihat nanti kita akan bahas cara menggunakan dan cara mendapatkannya Oke kita langsung saja pada pembahasannya Teman-teman sebelum dimulai, bantu admin untuk membangun channel ini Silahkan di subscribe dan juga di share Ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya Di sini, template-template gratis dengan berbagai format Teman-teman bisa di download secara langsung Seperti biasa, setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk di download juga Juga masih ada tentang teknologi-teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke, lanjut saja pada tutorialnya Seperti biasa teman-teman disini kita sudah siapkan ada 3 format ya Untuk PowerPoint nanti kita disimpan di postingan saja ya Untuk linknya kebetulan disini belum diproses Maksudnya belum dibuat ya Nanti untuk PowerPoint langsung disematkan saja Oke disini teman-teman yang pertama ada formatnya yaitu Illustrator, Corel Draw dan juga Photoshop ya Untuk Illustrator kita coba dibuka dulu ya Selanjutnya untuk Corel Draw juga coba kita buka Selanjutnya untuk Photoshop ya Sekarang coba kita buka dulu Oke teman-teman disini saya sudah dibuka Teman-teman bisa cek disini bisa dilihat dulu Disini sudah kita siapkan ya ini untuk format Illustrator nya Teman-teman disini ada 3 bagian ya Bagian tengah, bagian kiri dan bagian kanan Kebetulan yang kita buat hanya satu halaman saja Nanti teman-teman kalau mau menggunakannya Itu caranya tinggal dilakukan beberapa tahap Pertama ini kita buang saja dulu ya Atau teman-teman boleh dihiden pada bagian layer Selanjutnya pada bagian model disini tentu produknya kemungkinan berbeda ya Jadi nanti yang ini kita ungroup dulu Pada setiap objeknya ya Oke seperti itu Ini untuk modelnya dan ini juga sama Sedikit teman-teman informasi bahwa ini semuanya full factor ya Kecuali dari gambar atau image yang digunakan Untuk gambar juga pada bagian yang ini Ini gambar utama ya untuk bagian order nya Itu saya menggunakan dua gambar Jadi gambar pertama itu adalah gambar PNG Seperti ini ya Dan gambar kedua yaitu adalah gambar JPG Ini saya ambil dari unflash ya Jadi gambar JPG nya itu di belakang Seperti ini teman-teman Sedangkan gambar PNG nya itu di atas Jadi saya maksudkan Seperti gambar ini berada sebagian ada di bawah dan sebagian ada di belakang Untuk font saya menggunakan dari Google font Disini ada oswal ya Kebetulan si font nya itu sudah berbentuk ke Jadi teman-teman nanti bisa digunakan atau didownload dengan cara membuat sendiri saja Kalau mau font nya seperti ini namanya Oswal dari Google font ya Selanjutnya teman-teman Pada bagian yang lain juga Ini masih bisa di customisasi lagi ya Terutama dalam custom foto ya Maksud saya custom warna dan foto Cara merubahnya teman-teman Disini kita bisa dengan menggunakan menu swatch Menu swatch pada bagian sebelah kanan Kita drag dulu ya Biar kelihatan caranya teman-teman tinggal disorot dulu Setelah itu kita pilih ada folder disini Kita klik Setelah itu masuk silahkan color group ya Boleh diganti namanya Oke kalau sudah di close Maksud saya sudah di oke kan akan muncul Palet warna yang saya gunakan pada Brosur ini Setelah itu teman-teman Silahkan di klik pada edit Apply color group Oke seperti itu Ini palet warnanya Teman-teman bisa merubah Salah satu atau seluruhnya Kalau mau merubah salah satu Itu tinggal ditarik saja Pada bagian hanya disini Ada mode warna ya Mode warnanya bisa menggunakan HSB RGB CMYK dan Web RGB Biasanya saya menggunakan CMYK Kalau mau dicetak Jadi ini tinggal ditarik saja Misalkan ingin lebih pekat teman-teman Bisa dilihat warnanya Itu perubahannya ya Itu kalau mau satu-satu Tapi kalau teman-teman mau secara keseluruhan Itu bisa klik tab edit ya Lalu tinggal ditarik saja Seperti ini Nanti berubahannya Bukan kelihatan secara keseluruhan Oke Jadi pada bagian edit Merubah pada satu bagian Saya maksud saya pada keseluruhan Sedangkan pada sign itu berubah dalam Satu bagian Kalau misalkan teman-teman Ditentukan dulu Warnanya misalkan saya brosur Sesuai dengan makanan Misalnya makanan pedas ya Berarti kita kurang lebih Warnanya agak Merah-merah ya Seperti itu Berarti yang ini teman-teman Kita tarik dulu Oke Nah disini warnanya warna merah Selanjutnya misalkan Warna merahnya mau dipadukan Dengan warna putih Berarti kita fokus pada warna yang Pink yang ini Kita masuk ke sign Nah disini ada warna pink teman-teman Kita bisa diganti menjadi warna kuning Misalkan Cara mengganti warnanya Kita bisa masuk pada HSB Oke Kita drag saja ke warna kuning Otomatis ini menjadi warna kuning Tinggal diatur saja Untuk kepekatan warnanya Supaya tentu Diperhatikan juga untuk warna Supaya lebih kontras Seperti itu Oke itu Untuk cara merubah warna Menggunakan di ilustrator Selanjutnya teman-teman Kalau mau menggunakan di photoshop ya Yang di photoshop Yang ini teman-teman Itu hampir sama dengan adobe ilustrator Pada dasarnya ini Sama produk adobe Jadi kurang lebih sama Cara penggunaannya Kita bisa main di layar ya Seperti yang tadi Kita juga main di layar Kalau di dalam photoshop itu Bermainnya di grup-grup ya Jadi dalam satu grup itu Bisa dilihat nanti Di visibility nya disini Ada panah Terus juga Disini ada Bagian gambarnya ya Bisa dilihat disini Bagian gambarnya Selanjutnya bagian hal-hal yang lain Untuk Mengedit satu tulisan Teman-teman tinggal bisa Diedit pada tanda T Tinggal klik dua kali Nanti akan langsung Ke text yang dimaksud Seperti itu Atau bisa menggunakan Text tool ya Disini Pada bagian kiri Sebelah bawah Kita pilih saja Text tool Lalu di klik Begitupun Untuk menggunakan Text-text yang lain Kecuali Tulisan ultrami ini Harus dibuat Se Kembali ya Karena ini Bukan font ya Karena ini sudah Dalam bentuk Image Kalau disini Oke itu untuk Di photoshop Untuk di coreldraw ya Oke ini tampilan Untuk di coreldraw nya Teman-teman disini Tampilannya sama saja Ya hanya Berbeda dengan photoshop Itu kita Digunakan Vector ya Jadi sama seperti Di coreldraw Hanya teman-teman Pada bagian menu Ya disini Saya gunakan Menjadi Group ya Jadi teman-teman Harus dibuat lagi Untuk menu Harga dan lain-lain Disini ya Dalam satu tabel Karena ketika saya buat Itu digunakan Pond jadi Menghilang Maksudnya Prime nya Jadi takut Kebingungan Untuk penggunanya Dibuatlah menjadi Seperti itu Kurang lebih sama Dalam pembuatan Penggunaannya Di dalam Brosur ini Seperti di Adobe Illustrator Oke teman-teman Itu dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk cara Mendownload nya Saya sudah siapkan Link nya ada Di deskripsi Link download nya Sudah saya simpan Di deskripsi Teman-teman Silahkan Nanti ini Artikel nya Ada beberapa Sedikit tambahan Selanjutnya Di scroll ke bawah Sampai nanti Ada Tombol download Ini tombol download nya Tinggal di klik saja Teman-teman Nanti akan Dibawa langsung Ke Google Drive Di Google Drive ini Nanti ada Lisensi Dan juga ada File nya Silahkan Digunakan Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Terima kasih Salam belajar Nesja Channel